Kait dengan melawan diri sendiri Dalam ilmu seni bela diri kungfu diajarkan Bahwa melawan diri sendiri itu jauh lebih berat daripada melawan orang lain Kalau kita bertarung melawan orang lain musuhnya jelas kelihatan Tetapi kalau kita melawan diri sendiri itu musuhnya tidak jelas kelihatan Itu sebab ada seorang ilmuwan bernama David Mackay pernah berkata The greatest battles of life is spoken daily in the silent chambers of soul Peperangan paling dasyat dalam hidup ini adalah pertarungan setiap hari dalam relung-relung sunyi jiwa kita Ketika Rasul pulang dari Perang Badar beliau bersabda Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar Kita baru saja pulang dari peperangan yang kecil dan kita akan menghadapi peperangan yang lebih besar Sahabat Hira lalu bertanya Ya Rasulullah Dari semua peperangan yang pernah kita lewati Perang Badar merupakan perang yang teramat besar Kenapa Rasul berkata kita baru saja pulang dari peperangan yang kecil Dan kita akan menghadapi peperangan yang lebih besar Apakah perang yang lebih besar itu Ya Rasul? Beliau menjawab perang yang lebih besar itu adalah perang melawan hawa nafsu Yang kalau kita bicara tentang hawa nafsu termasuk di dalamnya adalah perang mengendalikan amarah Itu sebab Nabi bersabda Manusia terkuat kata Rasul Bukanlah mereka yang kuat dalam bergulat Tetapi mereka yang bisa mengendalikan diri di saat ia marah Ternyata kebiasaan marah itu memiliki efek yang sangat berbahaya bagi diri seseorang Yang pertama kebiasaan marah itu dapat merusak kesehatan tubuh manusia Ada seorang ilmuwan bernama Dr. Britta Larson dari California University Melakukan riset atau penelitian terhadap orang-orang yang memiliki habit atau kebiasaan marah Dan hasil penelitiannya membuktikan bahwa ternyata orang yang suka marah itu mudah terkena serangan jantung Begitu besar bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kebiasaan merokok Sampai-sampai pemerintah menulis peringatan di setiap pembungkus rokok Bapak Ibu masih ingat apa bunyi peringatannya? Rokok berbahaya, rokok dapat membunuhmu Kenapa pemerintah menulis peringatan seperti itu? Karena salah satu kebiasaan buruk, salah satu efek negatif yang dapat ditimbulkan oleh kebiasaan merokok Adalah dapat menimbulkan serangan jantung Ternyata bukan saja kebiasaan merokok yang dapat menimbulkan serangan jantung Tapi juga kebiasaan marah Ada orang memang tidak merokok Tapi dia suka marah Sangkambaji Jadi orang yang suka marah Sama dengan menghabiskan rokok sekian bungkus setiap hari Bahkan saya kaget baca hasil penelitian dari Harvard University Orang yang merokok tidak disertai dengan pikiran bahwa rokok berbahaya Itu rata-rata umurnya lebih panjang, lebih lama daripada orang yang merokok disertai dengan pikiran rokok berbahaya Analisisnya adalah Kalau orang merokok disertai dengan pikiran rokok berbahaya Ada dua sat beracun yang mengenai dirinya Sat beracun yang pertama adalah nikotin yang bersumber dari tembakau Sat beracun yang kedua adalah pikiran bahwa rokok berbahaya Jadi banyak orang meninggal yang memang karena ajalnya sudah tiba Bukan karena penyakitnya Tetapi karena pikirannya tentang penyakitnya Ada orang sudah berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh Karena bukan fisiknya yang sakit Tetapi pikirannya yang sakit Jadi wahai para ahli hisab Kalau terpaksa harus merokok Merokoklah tanpa ada pikiran Bahwa rokok berbahaya Makanya ada orang merokok tidak mati-matis sampai sekarang Karena pada saat dia merokok dia latihan tulus tidak ada beban Apa rumbu gimana sih kamu Tapi itu ranking di bawah Ranking pertama adalah Tidak merokok dan berpikiran positif Karena ada orang suka merokok Dia tulis statusnya di Facebook dengan tulisan yang jelas terbaca Apa bacanya Sejak saya membaca buku tentang bahaya merokok Maka saya bersumpah mulai hari ini akan berhenti membaca buku itu Ternyata berhenti membaca buku itu Orang kalau sudah mindsetnya merokok Ibu bapak susah untuk berubah Ada perokok batu-batu datang ke dokter Dokter bertanya Eh berapa tahun makin merokok batu-batu seperti ini Nabi bilang Saya sudah 40 tahun merokok dok Kata dokternya sayang sekali Sekiranya uang pembeli rokok Maka itu kamu tabung Maka selama 40 tahun Tabunganmu sudah bisa dipakai untuk membangun hotel Dasar karena dia merokok Dia bertanya Kalau dokter merokok tidak Oh kalau saya tidak merokokkan saya dokter Eh berapa hotel sudah kita bangun pak dokter Ada orang datang ke dokter Dokternya bilang penyakit bapak ini sudah sangat parah Bapak tidak bisa lagi mengonsumsi daging kambing Dia bilang Bagaimana itu dok Nah saya suka sekali makan daging kambing Nah bilang dokternya boleh je Boleh je makan daging Tapi hanya daging Yang berasal dari hewan yang bisa berenang Oh kalau hewannya bisa berenang Dagingnya bisa je saya makan dok Bisa je tidak apa-apa Dia campur menangis Pulang sang pasien pak Beberapa hari kemudian Dokternya ingin mengecek Apakah pasiennya itu Benar-benar menjalankan resepnya atau tidak Dia datang ke rumah pasiennya Ternyata pasiennya tidak ada Yang ada cuma istrinya Dokter bertanya Bu, bu, mana bapak Nah bilang istrinya tidak tahu Ini juga dok Karena sejak pulang dari konsultasi Setiap hari ini selalu pergi di kolam renang Karena dokternya penasaran Diikuti pasiennya ke kolam renang Sampai di kolam renang Apa yang terjadi Dokter menyaksikan pasiennya itu Sedang melatih Seekor kambing berenang Kenapa kambing itu Kok latih berenang Ya kan dokter bilang Saya tidak boleh makan daging kambing Tapi boleh je makan daging Dari hewan yang bisa berenang Makanya kambing ini Saya latih berenang dok Supaya kalau mahir berenang Dagingnya kan sudah bisa juga Saya makan Ya begitulah memang Sebagian orang Kadang-kadang Sudah nyata-nyata Melakukan keburukan Memiliki kebiasaannya Tidak baik Suka masyiat Suka melakukan kemungkaran Tetapi masih mengklaim diri Sebagai orang-orang Yang melakukan kebaikan Ya seperti hari-hari terakhir ini Betapa banyak orang Di sekitar kita Nyata-nyata Telah melakukan kerusakan Masih menganggap diri Sebagai orang yang Melakukan kebaikan Orang seperti itu Dijelaskan oleh Allah Di dalam Al-Quran Kalau dikatakan kepada mereka Jangan membuat kerusakan Di permukaan bumi Kalau mereka menjawab Kami adalah orang-orang Yang melakukan kebaikan Yang kedua Ternyata kebiasaan Marah itu Ibu bapak Dapat merusak Pergaulan Lihat maki Dalam kehidupan Sehari-hari Tidak ada itu Orang yang mau bergaul Dengan orang yang Suka marah Kalau ada orang Sebentar-sebentar Marah Sebentar-sebentar Emosi Orang seperti itu Akan dijauhi Dalam pergaulan Ya saya tidak bisa Bayangkan Kalau ada ustaz Setiap kali cerama Selalu marah-marah Nah itu orang Yang datang di masjid Orang baik-baik Semua kasihan Tinggal butuh pencerahan Tapi ada tolong ustaz Kalau cerama di masjid Selalu marah-marah Baru kimulai cerama Napa bang kami jamaahnya Bapak ibu Akan mati Kaget ke orang Presiden mati Gubernur mati Bupati mati Makca Baru dia mau sebut Pacamat Kebetulan hadir ke Pacamat Kak bagi bulu sumi Nah nanti Nah karena ngapi Pacamat Pak Ustaz Dia bilang tidak Jigita Apa Jigita mau bilang Saya cuma mau bilang Calabai Mati Saya tidak bisa bayangkan Kalau ada guru di sekolah Setiap Mengajar Selalu marah-marah Kepada muridnya Oke Saat-saat tertentu Guru perlu marah Untuk meningkatkan Prestasi murid-muridnya Tapi kalau marah Setiap jam pelajaran Itu bisa mematikan Kreativitas Anak-anak di sekolah Ya bagusnya itu Kalau ibu guru Bapak guru Selalu persuasif Dan komunikatif Kepada siswanya Makanya ada Pide penduk saya Yang mungkin Bapak ibu sudah Ada yang nonton Ada dua siswa Yang pertama perempuan Namanya Wati Yang kedua laki-laki Namanya Budi Ibu guru Dengan penuh persuasif Dan komunikatif Bertanya kepada Yang pertama Yang perempuan Namanya Wati Nak Wati Kalau besar Cita-cita Mau jadi apa Karena lemah lombot Ibu guru Wati menjawab Dengan sangat kreatif Saya ibu guru Meskipun saya perempuan Cita-cita aku Kalau besar Maukah jadi pengusaha Banyak uang Bangun masjid Membantu orang lain Oh mulia sekali Cita-cita Yang kedua Laki-laki Namanya Budi Ditanya Kalau kita nak Budi Apa cita-cita Ternyata Budi menjawab Lebih kreatif Saya ibu guru Karena saya laki-laki Cita-citaku Kalau besar Maukah jadi Suaminya Wati Makanya itu Ibu bapak Tapi Lemah lembut Kepada anak-anak kita Ini bahaya Yang kedua Saya tidak bisa Bayangkan Kalau ada pimpinan Ada bos Ada direktur Setiap hari Marah-marah Kepada bawahannya Oke Saat-saat tertentu Atasan Perlu marah Kepada bawahannya Untuk meningkatkan Produktivitas Para karyawan Tetapi Kalau marah Setiap hari Itu justru Bisa menciptakan Iklim kerja Yang tidak kondusif Ada seorang Bos Di pabrik Tiap hari Dia marah Karyawannya Suatu hari Dia marah-marah Siang hari Dia marah Ada yang Sandar Di belakang Di tembok Dia tidak tanya Langsung Dia marah Eh Berapa gajimu Sebulan Saya sedang marah Kamu sandar-sandar Di belakang Berapa gajimu Sebulan Itu yang Sandar Di tembok Menjawab Gaji saya Sebulan Pas 1 juta Karena bos Itu lagi Marah Emosi Tidak terkendali Dia keluarkan Dompetnya Dia keluarkan Uang 1 juta Rupiah Sambil emosi Dia kasih itu uang Baru dia bilang Nih Gajimu bulan ini Kukasimu ke 1 juta Tapi sekarang juga Kamu saya pecat Keluar dari pabrik ini Dan jangan pernah Kembali lagi Pergi Itu orang Baru dia tanya Karyawannya Eh berapa tahun Itu dia bekerja Di sini Nah bilang karyawannya Eh Dia bukan karyawan Di sini pak Kenapa Pena hadir Dia bilang Dia cuma tukang Katering Antar makan siang Hari ini Apapun Dia bawa Minari Kewen 1 juta Makanya Jangan Kesuka marah Orang yang suka marah Itu merusak Pergaulan Nah ternyata Ibu bapak Terkait dengan Kebiasaan marah Itu ada Empat tipe manusia Silahkan bapak ibu Melakukan muhasabah Instrufeksi diri Kira-kira bapak ibu Masuk tipe keberapa Yang pertama Ada orang yang Cepat marah Cepat sadar Eh bagus ditawa ini Memang sebentar-sebentar Marah Tapi kalau dia marah Cepat tonji sadar Oh saya marah Saya harus bisa Mengendalikan diri Ini tipe yang pertama Tipe yang kedua Ada orang yang Cepat marah Lambat sadar Oh ini bahaya Sebentar-sebentar Marah Baru kalau dia marah Sampai dua kali Lebaran Belum mau jabat tangan Ini bahaya pak Ini tipe yang kedua Tipe yang ketiga Ada orang yang Lambat marah Cepat sadar Ini yang paling bagus Biar kita bercanda Biar kita main-main Dia tidak marah Dia tidak tersinggung Baru kalau dia marah Cepat tonji sadar Oh saya marah Harus bisa Mengendalikan diri Itu tipe yang ketiga Tipe yang keempat Ada orang yang Lambat marah Lambat sadar Ini juga bahaya pak Memang lama Baru dia marah Tapi kalau dia marah Sampai dua periode Pemerintahan Belum mau salaman Kan ada orang marah Sekarang pakai periode pak Ini tipe yang keempat Saya pernah cerama begini Ada yang bilang Pak Ujaz Saya itu Tidak termasuk Kedalam keempat Tipe itu Saya tidak termasuk Kedalam salah satu Empat tipe itu Saya bilang Apa kita tipe itu Dia bilang Tipeku saya pak Ujaz Orangnya tidak pernah marah Saya bilang Ingat-ingat Baik-baik Tidak ada itu Orang yang tidak pernah marah Bahkan ada saat-saat tertentu Memang kita harus marah Justru kalau kita marah Tidak marah Kita keliru Jadi ada saat-saat tertentu Memang kita perlu marah Tetapi marahnya orang beriman Marahnya orang bertakwa Adalah marah yang produktif Marah yang bisa dikendalikan Ayo Ibu Bapak Mau kek bisa mengendalikan marah Tapi Bapak Ibu Mau kek bisa mengendalikan marah Kalau mau kek mengendalikan marah Ikuti sunur Rasul Kata Rasul Kalau ada orang yang marah Sambil berdiri Hendaklah ia duduk Marahnya akan hilang Kalau ia masih marah Kata Rasul Hendaklah ia berbaring Ilmu kedokteran Kemudian membuktikan Secara ilmiah Hadis Rasul ini Kenapa orang yang marah Sambil berdiri Diperintahkan Rasul Supaya duduk Karena orang yang marah Sambil berdiri Jantuhnya berdetak Sangat kencang Begitu ia duduk Makin lambat Apalagi kalau ia berbaring Lebih lambat lagi Jadi tipsnya begini Ibu Bapak Kalau ada orang datang Ketokota Kerumata marah-marah Sahapa saja dengan senyum Sambil mengucapkan salam Dan persilahkan duduk Kalau dia sudah duduk Lirik Dia sudah tarik napas Satu dua tiga kali Baru dia tanya Bapak mau menyampaikan Komplain Atau marah apa Biasanya kalau sudah duduk Tidak semarah Ketika ia berdiri Makanya jadi pengusaha Jangan sombong Ada pengusaha Masuk kantor baru Dia tidak sapa bawahannya Langsung duduk Di belakang meja Ada tamunya datang Mengucapkan salam Dia tidak jawab Pemati tinggi langganya Bahkan itu tamunya Sudah berdiri Di depan mejanya Dia tidak sapa Malah pura-pura Angkat telpon Padahal tidak ada Telpon masuk Pura-pura angkat telpon Supaya kelihatan Kayak orang sibuk Baru bicara sendiri Oh iya-iya Itu proposal Sudah saya asasi Gampang-gampang Sudah itu Dia letakkan Gagang telpon Berdiatanya tamunya Ada yang bisa saya bantu Tamunya menjawab begini Bapak yang butuh Bantuan saya Hah Bapak baru masuk Kantor baru tau Iya Kenapa tau Saya yang pasang Teleponnya itu kemarin Itu kabelnya Belum saya sambung Nah Yang kedua Kata Rasul Sesungguhnya Sesungguhnya kata Rasul Marah itu berasal Dari syaitan Syaitan Diciptakan Dari api Api dipadamkan Dengan air Maka jika Di antara kalian Marah Berwuduh Jadi kalau kita Lagi emosi Lagi marah Masih ada kesadaran sedikit Pikik berwuduh Insya Allah Akan cooling down Ibaratnya Mesin panas Akan menjadi dingin Nah ternyata Ibu bapak Kalau kita bisa Mengendalikan marah Balasannya Sungguh sangat luar biasa Kata Rasul La takdab Walakal jannah Jangan marah Balasannya Adalah syurga Wasari'u Ila maghfiratin Mir rabbikum Wajannah Arduhas Samawatu Dan bersegeralah Kamu kepada Ampunan Tuhanmu Dan surga Yang luasnya Seluas langit Dan bumi Yang diperuntukkan Bagi orang-orang Yang bertakwa Yaitu orang Yang menafkahkan Hartanya Dalam keadaan Lapan dan sempit Menahan amarahnya Memaafkan Kesalahan orang lain Dan Allah Menyukai Orang-orang Yang berbuat baik Jadi salah satu Perseratan Untuk masuk surga Adalah Bisa mengendalikan marah Alangkah indahnya Pergaulan Kalau kita bisa Mengendalikan marah Penutup cerama saya Temanku adalah temanku yang paling baik Dalam pergaulan Sebentar kalau pulang Bawa lagi itu Biji mentek Satu toples Sisanya ke rumah Eh Tapi sudah Habis satu toples Tidak apa-apa Bawa lagi pulang Itu ke rumahmu Satu toples Oh terima kasih Terima kasih Tapi saya penasaran Kenapa bisa banyak Biji mentek Di rumahmu Eh begini Itu banyak Biji mentek Di rumahku Karena Itu Nenekku Kalau makan Silver queen Itu nenekku Kalau makan Silver queen Nah isap-isap Di coklatnya Kemudian itu Biji menteknya Anda kasih masuk Di toples Apapun Alangkah indahnya Kalau setiap orang Bisa mengendalikan Marah dalam pergaulan Maka sorgalah Yang kita dapat Bukan saja sorga Di akhirat Tapi juga sorga Dalam kehidupan Dunia Berupa kehidupan Yang penuh dengan Marhamah Penuh dengan Kasih sayang Dan persaudaraan Di antara kita Bapak ibu Ini sajalah Yang bisa saya sampaikan Semoga ada manfaatnya Terima kasih Atas perhatian Tersemua Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak ibu Mari kita Menundukkan Kepala sejenak Kita Sama-sama berdoa Bismillahirrahmanirrahim Wa rasuluhul maba'usu rahmatan lina'alamin Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Ya Allah Pada saat ini Kami melangsungkan Acara pengajian Kami memohon Kepadamu Ya Allah Berikanlah kami Ibrah Hikmah Pelajaran yang sebesar-besarnya Dari kegiatan ini Jadikanlah kami Sebagai hamba-hambamu Yang senantiasa Berpegang teguh Kepada ajaran-ajaranmu Ya mukallib al-kulub Wahai Allah Yang membulakbalikan Hati manusia Jadikanlah Hati-hati kami Sebagai hati yang suci Hati yang Terbebas dari Perasaan Dendam dan marah Berikanlah kekuatan Lahir dan batin Kepada kami Untuk bisa Mengendalikan amarah Sehingga kehidupan kami Penuh dengan Marhamah dan silaturahim Ya Allah Berikan kekuatan Kepada kami Untuk mengendalikan marah Sehingga kami dapat Memperoleh balasan Dari surgamu Ya Allah Ya Tuhan kami Ampuni segala dosa Dan kesalahan kami Subhanaku Rabbi Idhati amma yasifun Wasalamun Alal mursalin Walhamdulillah Rabbil alamin Amin amin Ya Rabbil alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh alla